Hi guys, welcome back to my youtube channel, thank you for open my video, my name is Sinta, How are you today? My online friend from Indonesia and outside Indonesia Assalamualaikum untuk teman-temanku yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua Oke teman-teman, aku punya 4 cewek-cewek cantik di sebelah aku semua Nah ini bersuamikan orang asing, pasti teman-teman percaya nggak? Mereka kenalnya ada di mana saja, dari mana saja dan menurut mereka, pendapat mereka yang sangat murni dari mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan aku Apakah betul yang selama ini mitosnya kalau menikah sama orang asing dijamin langsung cetak dolar? Kita mulai dari samping kiri aku ya Oke guys, di samping aku ada teman aku yaitu Anti Aku mau tanya sama Anti ya Oke Anti, pertama kali kamu ada bayangan nggak sih mau menikah sama orang asing, terus cita-cita kamu kalau udah ketemu sama orang asing, kamu mau jadi orang kaya langsung Itu kan kelihatannya orang-orang Indonesia tuh mikosnya kayak gitu, menurut kamu itu gimana coba? Eh menurut aku sih, ya ngebayangin sih pengen married sama orang asing, mau jadi orang kaya Oh ya? Nggak apa-apa juga sih, sebenarnya lumrah-lumrah aja ya Iya lumrah-lumrah aja, tapi kenyataan tidak seperti dengan asli kebayangan kita ya Iya, nggak langsung Nggak langsung Semuanya itu harus ada dari star zero ya Nggak proses Nggak proses, nggak langsung enak gitu juga Kecuali kalau ini ya, aku sih dari zero sih semua kerja keras juga Wow Tuh Ya apa, ya kerja keras gitu lah Kecuali kalau suaminya milioner ya Iya bener Tapi sekarang jadi auntie kerja dong ya Aku kerja, suaminya kerja Ya kita ini lah enough untuk hidup di luar gitu Nah teman-teman, ini dari satu orang ya Kira-kira bener nggak sih mitosnya kalau menikah sama orang asing tuh pasti dolar kita tuh setiap meling ting-ting-ting Nah kita tanyain ya sama teman aku yang kedua Namanya siapa? Hai aku Nenny Nenny juga punya ini loh, apa YouTube Nanti aku kasih di kolom, di description aku ya Kalian bisa tengok-tengok YouTube-nya keren banget Dia suka masak juga dan pasti resepnya pantun Nah satu hal lagi teman-teman Istri bule itu nggak mungkin hanya baca newspaper, surat kabar, duduk-duduk, suami bawa bunga dan donar Nggak Yang jelas nggak on YouTube Kita lihat, oke kita tanya ya sama Ya Mary Nah ini Bisa ceritain nggak? Dulu punya kebayang nggak sih? Dapet seorang suami orang asing, entah Teman-teman, orang asing itu nggak hanya berambut bule ya Jadi kalau di luar Indonesia kita tetap nyebutnya orang asing walaupun sesama orang Asia Yaitu Malaysia, Kuala Lumpur atau Brunei atau Singapura ya Walaupun nanti dari Amerika, dari Nigeria segala macem itu tetap kita bilangnya orang asing Oke kembali lagi ke Nenny Kira-kira Nenny punya bayangan nggak sih begitu menikah sama orang asing bakalan jadi istri yang Wah enak deh gue duduk di rumah aja, cetak anak, terus ngurus suami, terus dolar masuk Enggak gitu sih ya Soalnya untuk Kayak usus untuk aku ya, aku nggak kerja Suamiku kerja Tapi kan aku Ditinggal terus Oke Betul Dia suka keluar kota Bermu, satu bulan Tapi rumah sendiri Oke Tapi kan harus satisfied ya Kita mau uang Kita harus mau ditinggalin Iya, oke Terus kita disini juga nggak ngurang-ngurang dong Kita mesti kerjain semua sendiri Tapi di tangan nggak pernah libur Wow Kerjain terus Walaupun kerjanya nggak ada bayaran tapi pekerjain terus Kita tipe orang-orang yang harus kuat Kalau untuk tinggal disini nggak Yang kayak di Indonesia Mbak Oke Supir Supir Ya kalau yang gitu ya Yang punya duit yang gitu ya Kalau yang nggak paling Tolongin dong kak Ada kakak, ada bibi, ada siapapun ya Tetangga atau saudara Oke Untuk informasi buat teman-teman ya Di sini tenaga anski ya Tenaga yang tidak punya keahlian Dibayarnya itu 9,75 pence Jadi kalau mau dikursi itu 200 ribu per jam Jadi kita sebagai istri ekspat Kita nggak mungkin mau mengeluarkan uang Satu hari 1 juta Mendingan buat kita sendiri Oke Kita lanjut ke ibu senior kita Muda, cantik Tentik Pemberayat nggak? Teralala Gimana suaminya nggak ngeces 30 tahun 30 tahun Keren kan teman-teman Oke lanjut ke Baleni Kekal Leni Hai Hai Kekal Leni Kira-kira menurut Kaleni Mitos-mitosnya kita kawin sama orang bule Pertanyaannya pada dasarnya sama Untuk Aunty dan Neni Nah sekarang kakal Leni yang sudah senior dari kita Kita makan cur nih teman-teman punya soalnya Oke Gimana sih resepnya 30 tahun Betul nggak dibayang Kaleni itu 30 tahun Kalo memang cita-citanya mau ngerup duit bule doang Pasti kan kita udah nggak mungkin dong Masak-masak pesen ke hotel Perk-perk-perk Bawa the gathering Ayo dateng makanan Nah kira-kira menurut Kaleni gimana? Betul nggak? Kalo menurut aku tadi Kalo saya saling menghormati Oke Dia menghormati saya Saya menghormati dia Uang dia Uang aku juga Uang aku Uang aku Uang aku Nomor satu itu ya Itu konsep orang Indonesia Untuk semua istri-istri dunia Rasanya sih sama Oke Menurut Kaleni Kalo misalnya para subscriber aku Viewers aku Berpendapat begini Enak juga ya Melihat youtuber-youtuber luar Yang punya suami orang asing Pasti duitnya banyak Dan apalagi kita Misalnya orang yang nggak mampu Terus bersuamikan orang asing Tinggal di luar negeri Pasti Oto kaya Itu benar nggak sih Kalo kayak gitu Ada juga Kita saling Kerja keras juga Dia kerja Saya juga kerja Terus masing Ya Punya tangan jawab juga Jadi Ya saling mengerti Terus Ya saling Menghargai Itu Kerjasama Kerjasama Oke Itu awet Kalau mau awet Kalau mau awet Nah temen-temen Ingat ya Perbedaan punya suami orang Indonesia dan orang asing Nanti kita akan bahas di sesi video lanjutan Tetapi disini aku mau ambil kesimpulan Dari senior yang sudah berumah tangga 30 tahun Jadi oto kaya itu Kalo kita nggak kerja keras Pasti nggak akan kita bisa capai Nah Berarti Bener-bener dari nol Nah satu keberuntungan kalo bener-bener dapatnya miliarder Yaudah nggak usah ngapa-ngapain Jadilah istri ekspatriat Ya itu merupakan suatu bonus Oke Sekarang Ada yang baru Pengantin baru Terakhir Ayolah Kasih tau nih temen-temen kita yang di tanah air Pengantin baru Kita juga sih pengantin baru Udah Kenal dari tahun 2010 Tapi baru deket Tahun 2014 Oficial jadian 2016 Wow keren Akhirnya Engage 2019 Merit 2020 Dan baru Official pindah Dan bareng Hidup bareng Mei tahun ini 2021 Jadi dari tahun 2014 Kita kenal Sampai Marit 2020 Long distance Oke Long distance Pacaran Long distance Marit Dan akhirnya Pindah kesini Setelah visa Di approve Tapi kalo kayak bilang Masukai ya Atau tajir Nggak juga lah Kayaknya mereka Sebenernya Orang asing juga Punya mindset Mereka juga nggak mau ya Kayaknya Istri Apa ya Punya istri yang Hanya Berpaputan Gitu loh In a way Kayaknya mereka Pasti Biarpun itu Cuma Kayak bantu-bantu Dikit Dan itu juga Bukan buat keluarga Istilahnya buat Diri sendiri lah Kayak buat kita Beli bedak Tapi You know Day to day life Kayak kita Nggak minta terus Gitu loh Kayaknya mereka Lebih menghargai Oke Nah temen-temen Jadi bisa Diambil kesimpulan Buat temen-temen Yang baru Mau memulai Mengetahui pria Diluar Indonesia Terus Tolong Dihilangkan Mindset Yang Begitu Menikahi Seorang pria Asing Kita bisa langsung kaya Jadi jangan terbuai Dengan Gombalan-gombalan Dari pria Orang asing Yang Keliatan banget Palsu Keliatan banget Keliatan banget Karena gini Kalau begitu pria Melihat kita Tahu Kita tuh Menggebu-gebu Sama orang asing Kita akan digombal Akhirnya dibawalah Kita kesini Kenyataan hidup Tidak sama Tapi walaupun Pasangan itu Tidak jahat Tapi kita nggak mungkin Mau begini Nah Keliatannya aku harus Terima kasih banget Sama temen-temen aku Yang sesama orang Indonesia Aku proud banget Karena Mereka Walaupun dikecukupi Dengan suami mereka Masing-masing Tapi masih Mau bekerja Dan mandiri Kita aplos dulu nih Buat Nah Sebetulnya hari ini Kita gathering sama banyak Temen-temen disini Cuma aku ambil Eksklusif 4 aja Dari yang lama Yang medium Yang middle Sama yang penganten baru Karena udah lama Tapi baru Bergabung sama suaminya Oke Aku rasa segitu aja Informasi ini Jadi kita akan Ada lanjutan lagi Membahas tentang Shop culture Begitu menikah Salah satu contoh Misalnya kayak aku Ketemu suamiku Dia kalo pesen kopi Selalu begini One copy please Nah aku itu Shop culture banget Kita akan bahas di video selanjutnya Ya temen-temen Terima kasih temen-temen Semoga video ini Berguna Like and subscribe Ting 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 Temen-temen Kita udah selesai Acara gathering Sama orang Indonesia Nah ini tuan rumahnya Terima kasih banyak Aku dapet Ikan besar banget Yang tadi aku tunjukin ke kalian Tinggal tunggu Masakannya Apa aja Yang akan aku masak Dari ikan Buleni Oke Kita lanjut pulang Bye